Beberapa tahun belakangan ini ya, kita ngeliat ada shifting yang gede banget Kalau ngomongin brand, terus marketing communication dan lain sebagainya Kita ngeliat iklan-iklan sekarang berbeda dengan iklan-iklan dulu Gak terlalu well polished gitu ya Iklannya tuh gak harus sempurna Liat iklan ya baik di berbagai macam media ya Baik itu foto, baik itu video Itu gak se-well polished Dulu waktu saya kerja di jaman Waktu jaman saya masih kerja di advertising company ya Produksi tuh harus super polished Harus bagus banget, harus sempurna banget Direkturnya mahal, sutradara mahal ya Tadi OP-nya mahal gitu kan Post production-nya pun super kinclong gitu ya Sekarang tuh produksi video murah-murah gitu ya Kayaknya yang penting udah deh cepet gitu kan Gak perlu super detail-detail amat gitu ya Foto juga sama gitu ya Gak terlalu super detail gitu Udah lah yang penting oke lah feel-nya dapet dan sebagainya Jadi kalau dulu itu amat sangat artificial Highlight-nya banyak Seolah-olah tuh kalau motret satu ruangan aja ya Kok ada highlight disini disini Seolah-olah tuh matahari ada dimana-mana gitu ya Kalau sekarang minim lighting Dan minim retouch juga Jadi kayak ya Selama-selama feel-nya dapet tuh oke gitu ya Nah platform video Video sharing ya tiktok Terus youtube, instagram gitu ya Itu insightnya juga sama Saya meeting sama orang-orang tiktok Orang-orang youtube gitu Orang-orang instagram sama gitu Selalu bilang jangan terlalu polis apa adanya aja gitu Nah ini fenomena yang menarik Kita mau bahas ini di episode ini Tapi sebelum saya lanjut Sebagai pengingat biasa Video saya ini dan video sebelumnya Sesudahnya Ini selalu bahas tentang potongan-potongan Dari buku saya Brain and Brand Ngomongin soal brand, marketing, bisnis Dari perspektif behavioral science Kalau mau dapetin Udah tersedia di Tokopedia Shopee Ada di belakang Apa Di Di ending ya Di frame paling terakhir dari video ini Atau di caption gitu ya Oke kita lanjut Nah Secara history Kita melihat bahwa Secara sejarahnya Konsumen tuh Terus berevolusi Terus berubah gitu ya Kita kan juga adaptation machine Kita terus berubah Kita beradaptasi dengan lingkungan Dengan orang-orang Dengan segala macam Apa-apa yang Pernah oke lama-lama Jadi gak oke lagi Jadi gak begitu jalan Yang tadi jalan jadi gak jalan gitu kan Konsumen pun Beradaptasi gitu Contohnya cashback Cashback dulu 20% Orang udah happy Terus naik-naik 50% gitu ya Yang 20% Udah gak terlalu happy lagi Sekarang 50% pun juga Ah udahlah Udah biasa gitu ya Dan Kita juga lihat dulu Ada buku The Death of Advertising And The Rise of PR Ini Tahun 90an akhir Jaman-jaman Saya baru kuliah gitu ya Bayangin saya kuliahnya Advertising Terus abis itu Ada buku The Death of Advertising And The Rise of PR Jadi Mau mikir lagi Waduh Yakin nih Mau kerja di advertising gitu ya Tapi itu dia Buku itu sebenarnya Ya advertising gak pernah Bener-bener Dead sampai sekarang Sampai kapanpun Orang masih butuh advertising gitu ya Tapi Intinya adalah Buku itu Mengangkat fenomena Bahwa orang mulai capek Lihat propaganda Karena iklan itu kan Satu arah Dan satu arahnya pun Bentuknya propaganda Dari yang punya brand Untuk Ngomong Ini produk ini bagus Ya iyalah Lu yang punya produk Ya pasti Dibilang bagus gitu kan Nah Makanya PR muncul Kenapa? Karena PR ini dianggap netral PR ini kan rekomendasi Dari pihak ketiga Bukan yang punya brand Gitu ya Sampai akhirnya tau Bahwa orang-orang tau Konsumnya rumah tau Itu juga rekayasa Karena PR itu kan juga rekayasa PR itu kan gak Gak murni Orang ngomongin soal Satu brand gitu Oh dan public figure ya Oh iya brand itu bagus Kan enggak gitu Itu kan staging juga ya Itu diorkestrasi Sama yang punya brand Eh boleh gak Lu ngomongin yang bagus Tentang produk Itu kan PR gitu Jadi Begitu itu muncul Orang mulai kehilangan Kepercayaan lagi sama PR Mulai Ah udahlah Gitu kan Terus muncul social media Dimana konsumen Gak lagi cuma sebagai konsumen Sebagai penonton Tapi juga Sebagai produsen Bisa ngomongin soal produk juga Gitu Bisa bikin konten juga Bisa produce konten Gitu kan Dan mereka juga Akhirnya gak bisa dibohongin Kalau ada iklan-iklan yang gak 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 oke menurut mereka Yang gak oke itu maksudnya Ah ini gak Gak bisa dipercaya ya Mereka bisa ngomong Bisa nge-review Ini Wah gak sesuai Dan sebagainya gitu ya Dan itu dia gitu Terus kita juga ngeliat E-commerce review gitu ya E-commerce review User review tuh Mulai didengarkan Bahkan orang yang gak kita kenal Begitu ngeliat Wah reviewnya gak oke Gitu kita mulai Aduh Jangan yang ini deh Kok gak oke Padahal yang bilang gak oke Kita gak kenal Ketika oke Kita awalnya percaya Karena Wah oke nih Sampai kita tau bahwa Oke pun itu balik lagi Bisa diorkestrasi gitu ya Sama kayak Kayak sosmed itu juga ada Dalam tanda kutip Buzzer Panas bum Panas tak Pasukan nasi Bungkus dan pasukan nasi kotak Dibayar untuk Ngomong untuk Apa namanya Social conditioning Mengkondisikan sosial Seolah-olah positif Gitu ya Terus Akhirnya lama-lama Orang juga Juga gak percaya Terus habis itu Kita juga ngeliat influencer Influencer bisnis Mulai naik ya Bayarannya mahal Youtuber Selegram Awalnya dipercaya Punya dampak besar Gitu kan Gak sedikit juga Yang perlahan-lahan Mulai pudar Karena Gak begitu Pinter-pinter ya Ngeliat Kok dia Nge-reviewnya kok Gak oke ya Kok Reviewan dia kok Gak netral ya Dan lain sebagainya Jadi Itu tadi Nah So learningnya Kita melihat bahwa Apa namanya Trust tuh penting banget Kepercayaan itu Amat sangat penting Dalam bisnis Dalam bangun brand Dan sebagainya Kita bisa mengorkestrasi Propaganda Baik bentuknya testimoni Bentuknya review Bentuknya Apalagi referral Gitu kan Dan orang bisa aja buy in Gitu ya Tapi jangan lupa Konsumen punya akses ke media juga Mereka juga bisa menyuarakan Ketidaksepakatan mereka Ketidaksetujuan mereka Dan bukan cuma menyuarakan Ketika Terlalu konsisten Ketidak Konsistenannya Janji-janjinya Ekspektasinya tidak terpenuhi Mereka juga bisa menghukum Gitu ya Dan apa namanya Apa yang gak sesuai kenyataan Pada akhirnya juga akan disuarakan Gitu kan Dan pada akhirnya Brand reputasi Diperhatikan gitu Kalau saya pernah ngomong soal Halo efek gitu Dimana Ketika orang percaya Terus habis itu Orang akan dengerin apapun Omongannya dia Termasuk Hal-hal yang bukan ekspertisnya dia Ada negatif halo efek Negatif halo efek Itu adalah Ketika orang udah gak percaya Apapun yang diomongin Pokoknya salah aja Di politik kita sering lihat Oh kalau yang ngomong udah lawan politik Udah deh pokoknya semua salah Jadi Ini juga terjadi Terus abis itu kita melihat Dari tren ini juga ada Ya ini sebenarnya Inti dari bahasan kali ini Ada authenticity over beauty Zaman sekarang Orang sudah mulai berpindah Dari sesuatu yang cantik Propaganda Yang ngomongin hal-hal cantik Ke sesuatu yang lebih autentik Yang lebih apa adanya Termasuk sama Saya bikin podcast Mungkin kalau bikin podcastnya 20 tahun lalu Video-video kayak gini Ketika saya batuk Ini kan Di sepanjang video ini Saya beberapa kali batuk Baru selesai Covid Jadi masih gak Masih ada sisa-sisa gitu ya Terus Ya biasanya di cut Nah tapi sekarang enggak Ya udah gak apa-apa Ngalir aja gitu Itu Ya apa adanya aja Autentik gitu kan Jadi Video-video yang well polished Yang bagus Mulai kelihatan Mulai kehilangan daya magisnya Yang oke Justru yang gak sempurna Yang otentik Yang bikin orang Lebih percaya Ini bisa lebih dipercaya gitu Tapi tricky partnya Yang bagian paling Membingungkannya Atau jebakannya adalah Brand tuh kan harus bagus Karena brand jual mimpi gitu Kalau gak jual mimpi Mungkin bebas Tapi kalau jual mimpi Terus gimana caranya jual mimpi Kalau well polished gitu ya Dan brand juga harus Kerasa human Tapi di sisi lain gitu Jadi ketika jual mimpi Terus ketinggian Akhirnya jadi gak 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 otentik Gak reliable Gak Gak trustworthy gitu ya Tapi Gak kerasa human juga gitu Tapi Apa namanya Untuk jadi kerasa human Itu Apa ya Kita mungkin harus menarik Tapi bukan berarti Harus Harus Apa ya Harus sempurna gitu ya Kita juga harus Apa namanya Harus tetep rupawan Brand tuh harus tetep menarik Secara tampilan Harus rupawan Tapi Gak harus tebel makeupnya Pelajarannya kan itu Jangan juga jelek Authentic tuh bukan ngomong jelek Ketika kita bilang Eh lo authentic Bukan berarti lo jelek gitu Lo tetep harus menarik gitu ya Jadi Itu penting banget gitu Nah Kalau ngeliat trendnya Kesini kan begitu ya Ngomongin message Message marketing message Itu authenticity Jauh lebih penting Dibanding kecantikan Tapi bukan berarti Boleh jelek Gitu Jadi Ini tentang rasa gitu Tentang balik lagi Akhirnya ngebangun rasa gitu kan Authentic tuh bukan berarti mentah Gitu Orang juga pengen punya rasa gitu Kalau kita lihat Siapa ya Alicia Keys gitu ya Dia kan Punya Kepercayaan Atau punya Prinsip Gak mau makeup ya Kalau kita lihat Jadi the voice itu Mukanya Gak ada makeup gitu Tapi Tetep aja juga gak blepotan Gitu Tetep rapih gitu ya Bukan dekil keringetan King colong Mantul Apa Cahaya Gara-gara Gara-gara gak pake makeup Terus keringetan Kan juga gak gitu ya Jadi Rasa makin kesini Makin dibutuhin Lagu Technical skill Makin sedikit Yang penting rasa Kalau kita lihat Lagu-lagu jaman dulu Wah itu technical skillnya Susah-susah gitu ya Jamannya siapa ya Kalau kita lihat siapa Maria Carey Whitney Houston Celine Dion Wah luar biasa Sekarang kalau kita lihat Lagu-lagunya siapa Taylor Swift Nicky gitu ya Secara teknis Gak luar biasa Tapi rasanya Cukup tebal juga Walaupun ya kita Tetep punya siapa Punya Adele Punya Lady Gaga Yang secara teknis Juga lumayan Tapi Kalau dibandingin Maria Carey Whitney Houston Celine Dion Kayaknya ya Ya begitulah gitu ya Stereotype suara bagus Juga berubah gitu Kalau dulu Bagus tuh mungkin Kayak Siapa ya Kalau penyanyi pria Kayak Harvey Malaholo Atau yang agak Baruan tuh kayak Glenn Oh suara bagus tuh Begitu Tapi sekarang Karena yang penting Rasa Orang-orang Vokalis kayak Ariel Kayak Once Kayak Si Siapa namanya Vokalisnya Padi Itu gitu ya Itu juga Apa namanya Suaranya bukan Serotype suara bagus Warnanya unik Punya rasa Tapi bukan Serotype bagus Yang seperti dulu Nah karena itu tadi Gitu kan Rasa penting Tapi balik lagi Bukan berarti Vokalnya berantakan Gitu Jadi bedanya dulu Sama sekarang Itu adalah Kalau dulu itu Rasanya dikeluarkan Sama micin Dalam tanda kutip Kali ya Akhirnya bikin aus Bikin belenek Karena Terlalu di makeover Terlalu di Terlalu cantik Rasanya anda Tapi rasanya tuh Karena tebel micinnya Nah sekarang tuh Rasanya harus rasa yang alami Tapi tetep harus punya rasa Tetep harus oke Gitu Terus Apa namanya Kalau sekarang tuh mungkin Rasanya tuh keluar dari rempah-rempahnya Kalau masakan Jadi Lebih otentik Lebih punya rasa Gitu Nah Jadi Kalau ngeliat trend ini Brand tuh harus gimana Pertama Clear soal rasa apa yang mau dibentuk Ketika kita otentik Bukan berarti kita gak tau Maunya apa Orang pengen denger Brand kita tuh maunya apa Personalitynya seperti apa Rasanya apa yang mau dikeluarkan Itu kita harus clear dulu Terus abis itu Kita optimize rasanya itu Tanpa harus kehilangan Authenticity Jadi tau Kapan kita Udah mulai lompat Oh ini udah overdue Nggak deh Jangan deh Tampilan harus menarik Gitu ya Nggak belepotan Nggak cemongan Nggak sumbang Segala macem Gitu ya Tapi juga Nggak 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 overdue Nggak Kayak Kalau Kalau perempuan Pake makeup tuh Tebel banget Kita ngeliat dari deket Aduh udah serem banget Kok tebel banget ya Kayak pake topeng gitu ya Dan yang paling penting Trust gitu ya Trust ini gak bisa ditawar Jadi Itu yang menarik Bahwa Kalau kita ngeliat trend sekarang TikTok bilang Youtube bilang Instagram bilang Bahwa Videonya yang Ya apa adanya aja Setuju gitu ya Video yang apa adanya Works gitu Ketimbang video-video yang Polish gitu ya Tapi apa adanya juga Nggak boleh jelek Itu yang penting Dan apa adanya juga Harus punya rasa Punya rasa Didorong dengan Atau dilengkapi dengan Tampilan yang juga Masih menarik Yang masih rupawan Nah itu baru jadi Apa ya Jadi rumus Untuk sekarang Kita bisa Ngerish consumer Sekaligus juga Ngebangun brand Tampilan yang Holden Tedar Terima kasih.